Jumlah pasien COVID-19 di Jawa Timur hari ini bertambah signifikan. Kita langsung bergabung bersama rekan Reno Reksa di Surabaya untuk informasi selengkapnya. Reno bagaimana perkembangan penanganan COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur? Baik Iqbal dan juga pemirsa, kita akan melihat atau menyimak bagaimana sebetulnya pergerakan data jumlah pasien COVID-19 yang sembuh di Jawa Timur. Kalau kita melihat kurva yang disajikan oleh Pemprov Jawa Timur, maka dari tanggal 23 sampai 31 Mei 2020 kemarin, penambahan jumlah pasien COVID-19 yang sembuh ini cenderung stagnan. Kalaupun menunjukkan adanya pertambahan, maka jumlah itu tidak terlalu banyak. Namun sejak awal bulan Juli 2020 atau tepatnya pada tanggal 1 kemarin, ini cenderung menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, bahkan puncaknya sampai dengan saat ini terjadi pada tanggal 3 Juni 2020 atau tepatnya hari ini. Kalau kita melihat pada tanggal 1 Juni 2020, Pemprov mengumumkan ada sebanyak 699 orang yang sembuh. Ini berarti ada pertambahan jumlah pasien COVID-19 yang sembuh sebanyak 45 orang. Kemudian di tanggal 2 Juni atau kemarin, pasien sembuh sebanyak 799 orang atau bertambah 100. Dan sedangkan pada hari ini, tepatnya pada tanggal 3 Juni 2020, jumlah pasien sembuh COVID-19 di Jawa Timur sebanyak 1.091 orang atau pertambahannya sebanyak 292 orang. Di mana angka 292 ini selama ini tercatat sebagai angka atau penambahan angka pasien COVID-19 sembuh di Jawa Timur tertinggi selama pandemi COVID-19 ini terjadi. Melihat data ini, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa pun mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada kerja keras, atas kerja keras yang telah diberikan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan. Namun, ada satu hal yang beliau soroti dan beliau juga mengingatkan bahwa angka OTG atau orang tanpa gejala di Jawa Timur ini juga masih cenderung tinggi, yaitu di angka 19.090 orang di seluruh wilayah Jawa Timur. Angka inilah yang harus terus diwaspadai oleh seluruh masyarakat, karena kalau kita ketahui seperti bersama, OTG ini sebetulnya carrier, bisa dikatakan seperti itu, namun tidak mengalami gejala-gejala klinis seperti batuk, pilek, suhu tubuh yang lebih dari 37,5 derajat Celcius dan lain sebagainya. Dan untuk itulah, Gubernur Kofifah menghimpau kepada seluruh masyarakat, selama vaksin penyakit COVID-19 belum ditemukan, maka kedisiplinan adalah vaksin yang paling bisa diandalkan sampai dengan saat ini. Dan kita akan bersama menyimak bagaimana statement yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, beberapa waktu lalu yang berhasil kami rekam berikut ini. Oleh karena itu, 292 yang dinyatakan sembuh ini, pertama tentu kami mensyukuri, kedua terima kasih kepada tenaga kesehatan, dan ketiga, ini artinya harapan bagi masyarakat yang sudah terkonfirmasi positif, saya sebetulnya mensyukiakan mereka dirawat saja di rumah sakit, karena kalau misalnya ada keterbatasan ruang di dalam rumah, kemudian mereka boring di rumah, mereka jalan-jalan, ini sadar nggak sadar, mereka kemudian menularkan, padahal dia tentu tidak ingin menularkan itu. Iqbal, sementara demikian laporan dapat kami sampaikan, kembalikan Anda di studio. Reno Reksa melaporkan langsung, terima kasih.